Buat ma'aruk, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Perdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenario-nya. Kebohongan, kebohongan. Di sini kalian minta maaf, sesudah anakku hampir lima bulan, hewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia, yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok, tapi kok sekarang ada kesadaran kamu, meminta kemaaf kepada ibu. Ibu nanda daripada Joshua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya, sangat kecilnya perbuatan kalian, segerombolan kalian di rumah bapak itu, menghabisinya anakku dengan sadis, tanpa memberikan satu pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua, kejahatan apa yang kalian tutupin. Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupin di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu. Jadi, tolong jujur, kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi, saya sebagai orang tua, yang sudah pilihan hancurkan harapan anakku, yang sudah hancurkan kebanggaan anakku, yang melahirkan anakku, yang sudah kuajari selalu hormat kepada orang, jangan suka membuat kesalahan kepada orang. Saya selalu mengajari anakku agar selalu rukun, dan saya selalu bertanya kepada anakku dan memberi masehat. Mohon anakku, ya, dimanapun kamu merantau, biar kamu aman dan baik, harus baik kepada orang di sekitarmu. Terlebih kamu satu rumah, satu rumah, satu atasan. Saya sangat-sangat heran dalam peran ini. Kalau saya lihat ya di berita ini, baru aku sadar dan shock. Tahu rumah saya yang sangat berat. Saya enggak mengikuti selama ini kasus ini. Baru ini aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus tembunuhan anakku ini. Yang harus membuat itu tangan semuanya orang. Yang berpikir sama, dan putri atasannya yang saya harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong, ya, tolong. Minta tolong, karena kalian punya ibu juga. Punya keluarga juga. Dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia. Dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan. Jangan tidak berguna. Pilihan punya mata, punya hati. Hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan kematian anakku. Jadi kata muhaaf itu jangan hanya di pipir seperti perpisambu dan putri. Hanya di pipir, kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui. Tuhan maha melihat. Dan Tuhan maha mendengar. Di setiap ceritaan bangsa anakku. Tuhan maha mendengar. Tuhan maha mengetahui. Tuhan maha mendengar. Tuhan maha mendengar. Tuhan maha itu mengikuti sekitar rio anhatanmu itu. Dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu? Kuat maharuk. Ada apa, siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu. Sampai kamu mendesak. Mengatur si putri. Sayang orang kecil aja Tidak diperbolehkan orang lain Di rumah mengatur Apalagi kepada istri Yang bukan istri kita Ini ingat ya dicamkan dalam-dalam Camkan dalam-dalam Bagaimanapun Bentar di atas Membuat skenario Tuhan akan melihat Kami disini saksi 12 orang Memang kami orang lemah Tapi kami yakin di hadapan Tuhan Kami akan diperhitungkan Kami menuntuk ketidakadalian ini Dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa Berikan kami keadilan Yang seadilah di dunia Hanya itulah harapan kami Karena kami percaya Pak Hakim adalah wali Tuhan Buat kami orang yang lemah Karena Satu pun diancara rumah Perdi sambal itu Tidak mempunyai hati nuran Tidak satu pun diantara mereka Mereka selalu bersikkenario Sekenario Kebohongan demi kebohongan Jadi kepada penasehat hukum Kuatma Aruf Saya juga memohon Bapak Bapak sebagai penasehat hukum Tolong diselidiki Ini kuatma Aruf ini sebenarnya Maukah berkata jujur Jangan hanya berkata maaf Jangan hanya berkata maaf Kalau maaf di bibir Gampang Seribu kali di atas Seribu kali bisa disebutkan Dalam setiap menit Tak berbuktikan Kata maafmu itu Terlebih di hadapan Tuhan Kalau anakku yang kalian inginkan Kematiannya itu sudah berakhir Sudah berakhir Sudah puaskah kalian Dengan kematian anakku itu Bersama-sama Kalian berkelompotan Jadi ada apa Di dalamnya ini yang tersembunyi Kejahatan apa yang tersembunyi itu Mohon maaf Mbak yang nulia Mungkin saya sangat panjang Disinilah saya bisa meluapkan Bagaimana hancurnya hatiku Disinilah saya bisa berketebut Dengan si Mbak Ma'aruf Yang begitu besar perannya Bersama Bu Putri Membangun Membunuh anakku Yang baru Yesua Begitu juga dengan si Riki Rijal Bagaimana sikap kamu patriot Sebagai anggota polisi Sumpah Yang kamu sudah lakukan Di depan hakim Dan di hadapan Tuhan Jadi Sebagai ibu Kamu juga punya ibu Punya anak Punya keturunan Apa yang kita tuai Apa yang kita tabur Apa yang kita tanam Suatu saat nantinya akan kita tuai Jadi kalau kamu sudah minta maaf disini Mohon Berkata jujur Berkata jujur Berkata jujur Jangan ikuti skenario-skenario Pembohongan Jadi jangan Saya minta Jangan hanya di mulut ya Mulut ini gampang Mulut itu adalah hari maumu Yang mendekat dirimu sendiri Jadi mohon Berkata jujur Itu Terima kasih Pak Hakim Berkata jujur 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 Berkata jujur